Intro Dalam konteks global yang semakin kompleks, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk aktif terlibat dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, utamanya untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Bahkan sebuah buku diluncurkan bertajuk UMY STGS Report yang merinjikan implementasi Sustainable Development Goals serta dampak yang dihasilkan selama satu tahun sebelumnya. Buku laporan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat profil institusi pendidikan dan perannya dalam kehidupan sosial dan lingkungan serta hal-hal yang menjadi bagian dari STGS. Kedepan, seluruh aspek kegiatan mulai dari penelitian, pengabdian, dan kegiatan mahasiswa harus memiliki dampak yang berkaitan dengan pengimplementasian STGS. Dengan diterapkannya, STGS juga ikut memperkuat peran UMY dalam menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan. Ada dua hal yang ingin saya nampaikan. Bahwa mahasiswa, kita ingin mahasiswa di UMY dia tidak hanya menjadi subjek dan pekerjaan, tapi dia menjadi aktor perubahan. Nah, aktor perubahan inilah yang kita dorong untuk melakukan dua hal melalui program institusi. Yang pertama, dia punya, mahasiswa kita harapkan memiliki awareness terhadap sustainability. Jadi, pelestarian alam, pelestarian kemanusiaan, pelestarian lingkungan ini sejak dini mahasiswa sudah memiliki kesadaran ini. Karena itu, ketika mahasiswa baru masuk di UMY, nilai-nilai orang nasi itu sudah kita tarangkan. Lebih lanjut, Rektor UMY, Gunawan Budianto menjelaskan, laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya UMY dalam mengintegrasikan SDGS ke dalam berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola universitas. SDGS ini juga merupakan upaya untuk menyamaratakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai aspek. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV